Saya Tuntas Bagio selaku Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR. Di sini saya menyuarakan, mungkin ya, mungkin menyuarakan pesan moral suara rakyat. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh bangsa, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan juga para wakilnya, Gus Muhammad Iskandar, kemudian Bapak Mas Gibran Raka Buming Raka, kemudian Bapak Profesor Makut MD, yang telah membawa pemilu 2024 ini di dalam keadaan yang sejuk. Dan juga saya selaku masyarakat Indonesia mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan partai politik. Dari mulai Ibu Mekawati Soekarno Putri, kemudian juga Bapak Surya Paloh, dan lain-lain yang sudah ikut membawa kesejukan dan kedamaian di dalam pemilu 2024 ini. Pesan moral suara rakyat ini kita aturkan kepada bangsa ini, kepada para tokoh-tokoh yang sudah merelakan hatinya, merelakan pikirannya untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini. Pemilu sudah berlangsung, sudah berjalan dengan sangat baik, dan insya Allah pemenangnya juga sudah diketahui, baik dari unsur partai politik maupun juga dari presiden, pemilihan presiden Bapak Bukum Indonesia 2024. Saya yakin dengan jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan yang luar biasa yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh bangsa ini, Bapak Anies Baswedan, Bapak Gus Muhyaymin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka kemudian juga Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahkud MD serta Ibu Megawati Soekarno Putri kemudian Bapak Surya Paloh dan lain-lain sudah sangat luar biasa dan dari jiwa nasionalisme yang Bapak-Bapak pegang saya yakin pemilu 2024 ini akan menghasilkan yang terbaik untuk bangsa ini semua diniati dari keinginan dan cita-cita untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik ada falsafah Jawa Rukun Agawisantoso kerukunan akan membuat sebuah kesejahteraan kerukunan akan membuat sebuah kedamaian kerukunan akan membawa sebuah persatuan dan kesatuan bangsa sehingga apapun hasil pemilu 2024 ini harapan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjadi pintu gerbang untuk Indonesia menjadi lebih maju bersatu kita tegur bercerai kita runtuh maka saya yakin dengan jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh para pokok bangsa ini Indonesia akan lebih maju dengan semuanya guyuk rukun semuanya bersatu padu semuanya mempunyai pemikiran dan niat yang sama yaitu membangun bangsa ini menjadi lebih baik mungkin itu dari saat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati